Assalamualaikum, saya Cita Pendolpe dan Indah Sari Kita nginfoin kalau hari ini, tadi aku baca berita Indahillahi wa innaillahi raji'un Masih bertambah lagi korban Ada udah 2 ribuan ya? Udah hampir 2 ribuan ya, di atas 1.500 lebih lah gitu kan Dan itu Dan apa namanya, masih ada gempa susulan tadi malam juga Dan akhirnya Kita gak bisa, maaf ini anginnya kenceng banget Aku lagi di luar rumah, aku mau ngeliatin suasana disini Yang disini lagi badai salju Tapi disini aman-aman aja insya Allah Karena jaraknya Istanbul sama Gaziantep itu cukup jauh Kalau pakai mobil itu sekitar 12-15 jam Sebenarnya kalau 15 jam itu kayak dari Jakarta ke Surabaya Tapi kan dia melewati pulau-pulau, jadi kayak jauh gitu Oke Nah, dan apa namanya, itu perbatasan surya Dulu aku pernah tinggal disitu, gitu di Iskanderun Dan Iskanderun dan Hatay juga kena gempa juga Dan sampai detik ini juga aku masih belum dapet info tentang WNI Cuma sejauh ini sih kayaknya gak ada WNI Belum ada WNI Belum ada WNI dan jangan sampai ada lah insya Allah Gitu lah semoga Dan kebetulan gini cinta ada beberapa temen aku yang anak mahasiswa yang ada di Istanbul juga Hari ini juga ada beberapa orang yang ingin pulang ke Indonesia Sepertinya dari pihak maskapai juga mengadakan Ditutup 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 di lockdown Dan sejauh ini aku baru bisa nyampein infonya itu aja Insya Allah Sudah lah gitu Kita aman Kita aman di daerah Istanbul Di Turki Aman Hanya saja memang pemerintah bilang ada badai salju dari kemarin Tapi kemarin hanya salju sekarang juga Insya Allah bener-bener jangan ada badai banget Karena kalau ada badai kan jalanan bener-bener tertutup Mobil pun gak bisa lewat Ya aku bisa liatin ke jalanan mungkin ya Ini deket rumah aku Jadi aku bisa liatin jalan asfal ini ketutup Tadi yang aku sempat ke distrik sebentar itu Gara-gara ada mobil Disitu ke lock Jadi mobil gak bisa lewat Seperti mobil ini Dia bisa sleep gitu loh Dia bisa sleep karena melewati es Jadi kalau dia udah ngerem aja Itu susah ngerem ya Karena es licin kan Kayak main ice skating Nah itu bahaya sebenarnya Biasanya ini karena badainya kan ini baru habis subuh ya Memang sudah terang Sini subuh kita di Indonesia mungkin udah siang cinta Iya Sepertinya udah terang Tapi subuhnya tadi baru aja Sekitar jam 7 lewat 7 lewat 20 di area aku Dan udah terang Alhamdulillah cinta Sini juga ada toko yang buka ya Mungkin ada Ada Sekitaran rumah boleh Sekitaran rumah boleh 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 sekitaran rumah Dan apa namanya Biasanya pemerintah nih Sebentar lagi nih Kita bisa liat jalanan ini pasti dibersihin Ada mobil yang datang Buat ngeruk dan kasih air panas gitu Jadi jalannya cair Paling gak at least jalanan Tapi hari ini katanya sih bener lockdown Karena gak mungkin dalam satu hari Ayam goreng sapi panggang Ada hitam licin Ayam goreng Jadi ada pemerintah memang Melock down Karena gak mungkin dalam satu hari Dia membersihkan Seluruh jalanan Istanbul kan Jadi emang kita Gak bisa alternatifnya Mau kemana-mana tuh Gak bisa sekarang gitu loh Kalaupun kita bisa berangkat Belum tentu kita bisa pulang Karena mungkin pas kita pulang Badai salju lagi Kita bisa liat ya Kencengnya angin dan Apa ya Apa namanya Saljunya tuh Kalo misalnya salju yang gak badai Dia turunnya cuma kayak gini aja Ini kan bener-bener kenceng ya Ini kenceng kayak ngegampar muka aku gitu Dan sebenernya hari ini juga kan Kita ada meeting kan Di salah satu tempat Itu juga harus kita batalin Harus kita batalin juga Karena memang Kondisi jalan yang tidak mungkin kan Karena kita kan menuju ke Etilet Itu butuh beberapa jam Dan jalanan itu Bener-bener tertutup salju Iya Jadi gak mungkin mobil lewat Dan aku juga gak Tadinya kalo misalnya Mobil gak lewat Aku mau naik kereta aja gitu kan Atau naik bus Terus kita naik kereta Itu lebih aman Tapi untuk menjelang kereta Kan aku harus naik bus Nah naik busnya itu Yang gak bisa sekarang So Laporan dari aku hari ini Cuman itu aja Aku berharap Semua korban-korban gempa Di Syria Surya juga udah ada 700 orang meninggal Ya lebih ya Nah Surya diberikan ketabahan Dan diterima sisi Allah Yang sudah berpulang Pada Sang Khalik Dia diterima sisi Allah Diberikan tempat terbaik Di sisi Allah Nah bagian Dan gak ada lagi gempa susulan Karena ada 3 kali ya Gempa susulan semalam Dan 7 komaan juga gitu Dan